Ha ha, setelah Muchen berhasil menyempurnakan tubuh matahari abadi, kini dia coba melatih seni sembilan naga-sembilan naga yang diperolehnya dari pembegalan terhadap ini. Namun Muchen merasa ada yang kurang sempurna, karena seni gajah naga ini, membutuhkan dua jenis energi dengan karakteristik yang berbeda. Apa maksudnya? Mari kita simak. Puncak Kolam Emas Di atas puncak, Muchen tiba-tiba membuka matanya. Salah satu matanya diliputi oleh api ungu, sementara kilat berkedip di matanya yang lain, membuatnya terlihat sangat misterius dan agak menakutkan. Dia berdiri dengan cepat dan mengayunkan lengan bajunya. Dua pancaran sinar seperti pelangi terpancar dari telapak tangannya dengan kecepatan kilat. Mereka kemudian berubah menjadi naga ungu dan gajah petir hitam di langit. Saat makhluk kolosal menyebar di langit, gelombang energi spiritual di dunia mulai berfluktuasi dengan kuat. Konvergensi naga dan gajah, Muchen membentuk segel di kedua tangannya. Raungan naga dan trompet gajah bergemuruh di udara. Kedua makhluk raksasa itu muncul, lalu meluncur melewati langit seperti komet, sebelum bertabrakan satu sama lain. Berdebar, semburan energi spiritual yang menakutkan meledak di seluruh tempat. Dua kekuatan yang berbeda secara unsur bertabrakan satu sama lain. Pada saat itu, ruang mulai berubah dan api ungu dan petir hitam memantul di sekitarnya. Kemudian, dis yang lebarnya beberapa meter secara bertahap muncul. Dis dipisahkan menjadi dua sisi, hitam dan ungu. Naga ungu mengintai di sekitarnya, sedangkan gajah petir berdiri tegak. Pemandangan itu tampak megah seperti mutiara suci naga gajah. Konvergensi dari dua kekuatan menakutkan telah menyebabkan transformasi mengerikan yang akan membuat rambut seseorang berdiri tegak. Kaca, ruang itu tampak seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan seperti itu, saat retakan garis rambut mulai menyebar ke seluruh langit. Ekspresi Muchen berubah serius pada saat itu. Kekuatan ini tampaknya sedikit di luar kendalinya. Seni gajah sembilan naga sembilan benar-benar menakutkan. Di permukaan Dragon Elepandis, energi kekerasan mulai memantul dengan panik, sampai-sampai ia tampak seperti akan hancur berkeping-keping. Zip, cakram naga gajah mulai bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi, sebelum kemudian mengeluarkan suara mendengung yang keras. Saat Muchen menyaksikan adegan itu, dia dengan cepat menjentikkan jarinya. Dragon Elepandis kemudian berubah menjadi pancaran sinar seperti pelangi dan melesat kekejauhan. Ark, Muchen kehilangan kendali atas Dragon Elepandis. Mulutnya bergerak-gerak saat dia menyadari bahwa Dragon Elepandis sedang menuju ke arah Istana Sembilan Neter. Berkas sinar itu meluncur melintasi langit, lalu mulai jatuh menuju Istana Sembilan Neter. Desir, seberkas cahaya mulai memancar dari Istana Sembilan Neter, itu muncul di langit dan mulai berubah menjadi sosok seperti manusia. Sosok yang terpancar ternyata adalah Sembilan Neter. Dia tercengang karena serangan mendadak itu, tetapi dia segera mengidentifikasi sumbernya. Ekspresi jengkel tiba-tiba muncul di wajah cantiknya. Orang ini, Naim Neter mengerutu sedikit, lalu segera mengulurkan tangannya. Gelombang energi spiritual yang agung berputar keluar dan berubah menjadi sepasang sayap sinar raksasa. Sayap bertindak seperti perisai, bertujuan untuk melindungi garis depan Istana Sembilan Neter. Dong, dragon elepandis membombardir sayap sinar dengan gencar. Gelombang energi spiritual yang menakutkan meledak ke udara. Itu tampak seperti pertunjukan kembang api yang megah dari kejauhan. Orang-orang di Istana Sembilan Neter juga mengangkat kepala mereka. Mereka tercengang melihat pemandangan itu. Sebagian besar dampak ledakan energi spiritual setelah ledakan cakram naga gajah tertahan oleh sayap sinar. Namun, saat dampaknya memudar, sayap sinar hancur berkeping-keping, hanya untuk mengungkapkan wajah cantik Sembilan Neter. Dia tampak sedikit tertegun. Serangan ofensif Muchen benar-benar telah menembus perisainya. Meskipun ini hanyalah tindakan spontan, dia masih memiliki kemampuan penguasa kelas 4. Statusnya tiga tingkat lebih tinggi dari Muchen. Oleh karena itu, bahkan jika dia menggunakan segala macam trik, itu masih agak sulit untuk mengimbangi jarak antara kemampuan mereka. Mata indah Nine Neter berbinar. Dia mengambil langkah maju dan segera muncul di puncak, tepat di depan Muchen. Yang terakhir hanya tertawa kecil, saat dia dengan cepat mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Itu hanya kesalahan kecil. Apa itu tadi? Sembilan Neter tidak menyalahkan Muchen. Sebaliknya, dia menanyakan hal ini padanya karena penasaran belaka. Ini seni gajah sembilan naga sembilan yang kami dapatkan dari lelang, kata Muchen sambil tersenyum. Dia tidak punya niat untuk merahasiakannya darinya. Oh, Anda telah berhasil mengolahnya. Nine Neter sedikit mengangkat alisnya. Mata indahnya membelalak keheranan. Dia telah mempelajari teknik kultifasinya, tetapi dia masih terjebak dalam jalinan putus asa. Muchen benar-benar berhasil mengolahnya. Ya, aku agak menemukan jalan keluarnya. Muchen mengangguk. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Nine Neter. Dia menceritakan semua tentang informasi yang dia temukan. Setelah mendengar penemuan baru Muchen, alis sembilan Neter sedikit berkerut. Dia berkata, seni gajah sembilan naga sembilan tidak bisa langsung dilakukan. Itu harus dibudidayakan di laut yang berdaulat. Plus, dengan kata lain, kita masih harus menggunakan dua kekuatan yang sangat berbeda untuk mengubah elemen naga dan gajah. Petik 2, Muchen mengangguk. Ini adalah bagian proses yang paling penting dan sulit. Jika dia tidak melatih fisik dewa petirnya, dia tidak akan memiliki kekuatan petir, yang sangat penting untuk membudidayakan naga gajah. Kamu hanya bisa memiliki kekuatan petir dengan bantuan fisik dewa petir. Karena itu, saya khawatir akan agak sulit bagi Anda untuk hanya mengandalkan kekuatan ini untuk berhasil mengolah sembilan naga sembilan gajah, gumam sembilan neter. Meskipun sembilan neter belum berhasil membudidayakan seni gajah sembilan naga sembilan, dia masih melihat dan belajar banyak selama bertahun-tahun. Muchen mengangguk setelah mendengar pernyataan sembilan neter. Alisnya berkerut. Saat ini, dia hanya mengembangkan tahap dasar dari seni gajah sembilan naga sembilan. Dengan demikian, dia masih bisa menahan dampaknya hanya dengan mengandalkan kekuatan petir dari fisik dewa petirnya. Namun, begitu dia mencapai ini lebih jauh, kekuatan petirnya saat ini tidak akan cukup untuk menahan tuntutan sembilan naga sembilan seni gajah. Jika seseorang mampu mengolah sembilan naga sembilan gajah seni dengan sempurna, mereka akan mampu melepaskan sembilan naga dan sembilan gajah. Namun, Muchen hanya bisa melepaskan naga dan gajah saat ini. Apa yang harus saya lakukan? Muchen menatap sembilan neter, menggaruk kepalanya atas pertanyaan yang menjengkelkan itu. Sembilan neter berpikir sejenak, dia tersenyum dan berkata, ini agak sulit, tetapi tampaknya juga cukup mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memadukan semacam energi elemen petir. Petik 2 Saat ini, energi spiritual Muchen telah menyatu dengan kekuatan api yang tidak mudah hancur. Jika dia bisa memadukannya dengan jenis energi elemen petir yang lain, dia kemudian akan memiliki energi spiritual dari dua elemen yang berbeda. Dengan demikian, energi spiritualnya akan sangat cocok untuk seni gajah sembilan naga sembilan. Muchen tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Dia mengalami proses yang menyiksa ketika dia mencoba untuk memadukan energi spiritualnya dengan api yang tidak bisa hancur. Proses menggabungkan energi khusus lainnya akan sangat sulit dan berbahaya. Jelas tidak semudah 1, 2, 3. Ada banyak master sovereign, yang tidak memiliki keberanian untuk menggabungkan dua elemen energi yang berbeda secara bersamaan sepanjang hidup. Mereka, ini karena fakta bahwa, jika kedua energi itu saling bertentangan, dampaknya pasti akan sangat parah. Meskipun ini mungkin tugas yang berat bagi orang biasa, saya percaya Anda mungkin memiliki apa yang diperlukan, karena Anda telah melatih fisik tubuh petir. Tubuh Anda dan energi spiritual di dalamnya memiliki tingkat kemampuan beradaptasi tertentu terhadap kekuatan petir. Jadi, selama kamu menemukan energi petir yang setara dengan kekuatan unperisable flame, kamu bisa mencobanya, kata Nine Neter, dengan nada serius dalam suaranya. Energi petir yang bisa menyaingi kekuatan api unperisable, Muchen tersenyum kecut. The unperisable flame tidak seperti kekuatan umum apapun yang dapat bersumber dan dibudidayakan dengan mudah. Akan sulit menemukan energi petir yang sempurna untuk menyamai kekuatannya. Tidak perlu terburu-buru, luangkan waktu Anda untuk menemukannya. Jika takdir memungkinkan, kamu pasti bisa menemukannya. Sembilan Neter menepuk pundak Muchen dengan lembut, mencoba menghiburnya. Muchen mengangguk, ini adalah satu-satunya pola pikir yang dia miliki saat ini. Namun, untungnya dia tidak diburu waktu. Dia masih punya cukup waktu untuk mencari cara agar seni sembilan naga sembilan berhasil. Petik 2. Kontes Daluo Golden Pool akan dimulai dalam tiga hari. Nine Neter menatap Muchen dengan matanya yang mempesona. Bibirnya lalu mengerut menjadi senyuman. Reputasi dan kehormatan istana sembilan Neter ada di tangan Anda kali ini. Saya akan mematuhi perintah Anda, yang mulia. Muchen tersenyum saat dia memberi hormat padanya. Semangat antusiasme yang membara berkedip di matanya yang hitam legam. Ini adalah pertempuran pertamanya sejak kedatangannya di wilayah Daluo. Rasanya seperti ketika dia pertama kali tiba di Akademi Spiritual Surga Utara. Dia tidak dikenal untuk apapun saat itu, seperti saat ini dia di dunia seribu besar. Namun, dia tahu bahwa suatu hari, ketika dia bisa menonjol dari berbagai bakat dan keajaiban di dunia seribu besar, dia akhirnya akan bisa memenuhi janji dari gadis yang sangat dia rindukan. Dia terus mengantisipasi hari yang akan datang. Di puncak gunung, pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap puncaknya. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Dia tampak percaya diri dan menawan. Luoli, suatu hari nanti, aku akan melawan mereka semua untukmu. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Dong, dong. Pada hari ketiga, cahaya pagi menerobos kegelapan malam dan menerangi tanah. Suara tabuhan genderang secara bertahap bergemuruh di seluruh dunia di dalam wilayah Daluo. Setiap orang dipenuhi dengan keinginan yang berapi-api untuk bertarung. Pada saat itu, seolah-olah aura spiritual di dunia mulai bergerak dengan gelisah. Sosok kolosal menyapu langit, deru angin yang menusuk bergema di langit dan bumi. Kontes Daluo Golden Pool dianggap sebagai salah satu acara termegah di seluruh wilayah Daluo, karena berbagai sekte akan bersaing secara agresif satu sama lain, hanya untuk menonjol dari yang lain. Dengan demikian, untuk mencapai hasil yang luar biasa, berbagai sekte akan mengirimkan pembangkit tenaga terbaik mereka untuk kontes, bersama dengan harapan bahwa mereka akan dapat meningkatkan prestise sekte mereka di wilayah Daluo. Terbukti, Daluo Golden Pool adalah salah satu daya tarik utama kontes tersebut. Fakta bahwa kekuatan magis kolam emas dapat lebih menyempurnakan tubuh surgawi berdaulat hingga sempurna adalah nilai jual bagi banyak master penguasa. Di kedalaman wilayah Daluo, ada gunung yang menjulang tinggi dan hijau. Puncak gunung yang berkilau emas. Itu sangat menarik. Disinilah Daluo Golden Pool berada. Gunung itu juga dikenal sebagai puncak kolam emas. Itu adalah tempat perlindungan terlarang di wilayah Daluo. Pada hari-hari biasa, orang awam dilarang memasuki gunung. Gunung tersebut baru akan dibuka untuk umum saat kontes Daluo Golden Pool dimulai. Saat ini, semangat juang mereka bertahan di kaki puncak kolam emas. Sorakan keras memenuhi udara. Lautan orang membanjiri tempat itu. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Sembilan platform batu raksasa berdiri tegak di kaki gunung. Platform batu itu sangat lebar, dan salah satunya mengjulan tinggi ke langit. Delapan centaur dengan kehadiran yang sangat kuat berdiri dengan tenang. Kehadiran mereka yang luar biasa agak menakutkan. Delapan sosok duduk diam di singgah sana, yang terletak tepat di platform batu. Dari pandangan mata burung, mereka terlihat ganas seperti serigala dan elang. Banyak pembangkit tenaga listrik tidak berani menatap langsung ke mata mereka. Tidak diragukan lagi, sembilan raja di wilayah Daluo adalah tokoh yang cukup menonjol. Di antara sembilan platform batu, yang terakhir dibiarkan kosong. Semua orang jelas menyadarinya, tetapi tidak ada dari mereka yang terkejut dengan pemandangan itu. Mereka tahu bahwa situs itu milik istana sembilan nether. Namun, selama bertahun-tahun, istana sembilan nether selalu absen. Jadi, semua orang sudah terbiasa dengannya. Di mata banyak orang, istana sembilan nether sudah lama tidak ada lagi di wilayah Daluo. Mereka hanya dianggap sebagai gelar kosong. Bam! Saat semua orang diam-diam melengkungkan bibir mereka dengan jijik, ledakan besar tiba-tiba meletus di langit. Banyak orang mengangkat kepala mereka, saat awan gelap yang tidak menyenangkan berkumpul di atas kepala, sebelum akhirnya menabrak platform batu yang tandus. Ribuan tentara berbaju baja hitam berdiri diam. Meski diam, aura jahat mereka menyebabkan banyak alis terangkat. Di depan mereka, seorang pemuda kurus dengan wajah gagah mengangkat kepalanya dengan tenang. Tatapannya menembus tepat di delapan platform batu. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di matanya yang hitam legam. Pertempuran kolam emas Daluo, ketika pasukan yang menyerupai awan gelap diam-diam berdiri tegak di atas platform batu ke-9, keributan langit dan bumi secara bertahap meredah saat keheranan melintas di tatapan banyak orang. Aura yang dipancarkan pasukan ini tidak lebih lemah dari pasukan terkuat di bawah delapan raja lainnya. Itu pasukan sembilan nether dari istana sembilan nether. Aku tidak menyangka pasukan sembilan nether memiliki aura yang begitu agung. Bukankah mereka mengatakan bahwa pasukan sembilan nether adalah tentara terlemah di wilayah Daluo? Tidak terlihat sama sekali, menilai dari aura ini. Petik 2, ya, sepertinya rumornya tidak kredibel. Nine nether palace selalu rendah hati, tetapi mereka diam-diam melatih kemampuan mereka dan menunggu waktu mereka. Dikatakan bahwa penguasa istana sembilan nether, yang telah hilang bertahun-tahun, telah kembali, dan aku khawatir istana sembilan nether akan segera bangkit. Petik 2, ini tidak akan semudah itu. Selama Lord Nine nether berada di wilayah Daluo, istana sembilan nether juga tetap biasa-biasa saja dan sama sekali tidak dapat menandingi delapan lord lainnya. Bahkan jika Lord Nine nether kembali sekarang, aku khawatir itu bukan prestasi yang mudah untuk bersaing dengan delapan lord lainnya. Petik 2, petik 2, petik 2, banyak yang melirik tentara yang tidak bergerak saat gumaman menyebar di kerumunan. Istana sembilan nether tidak memiliki reputasi terkenal di wilayah Daluo, karena sembilan nether di masa lalu tidak memiliki kemampuan yang kuat. Ketika dia menjadi penguasa istana, ada gosip dan rumor tentang itu, tetapi karena dukungan Raja Condor dan dukungan dari klan sembilan nether ber, tidak ada yang berkomentar secara terbuka. Namun, jelas bahwa mereka memiliki kecurigaan dan keraguan atas posisi nine nether. Saat kerumunan orang terfokus pada pasukan sembilan nether, tatapan mereka tertuju pada pemuda. Kurus dengan ekspresi tenang yang berdiri tepat di depan, mendorong mereka untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa pemuda itu. Dia tampaknya menjadi komandan baru istana sembilan nether bernama Muchen, dan dia dibawa kembali oleh tuan sembilan nether. Komandan muda, Huff, Lord Nine Nether ini masih memperlakukan hal-hal seperti permainan anak-anak. Apa dia pikir siapapun di wilayah Daluo ini bisa naik pangkat. Beberapa tidak bisa menahan cibiran dingin, jelas iri bahwa Muchen bisa menjadi komandan di wilayah Daluo pada usia yang begitu muda. Meskipun Muchen ini masih muda, dikatakan bahwa dia telah maju ke tahap soverein, dan dua bulan lalu, seorang komandan di bawah Lord Bloodhawk telah menantangnya untuk berduel tetapi dikalahkan dalam satu gerakan. Haha, mengalahkan komandan Zhao bukanlah apa-apa. Lord Nine Nether tampaknya ingin Muchen ini bertarung untuk mendapatkan slot di Golden Pool, dan ini pasti akan mengadu dia dalam pertarungan melawan empat komandan hebat. Meskipun Muchen ini memang memiliki beberapa kemampuan, dia masih kurang pengalaman untuk menyamai empat komandan hebat. Petik 2, Memhem, kata-katamu masuk akal. Lord Nine Nether tampaknya terlalu terburu-buru kali ini. Saya khawatir itu tidak hanya akan gagal untuk membawa kehormatan, tetapi mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Petik 2, Petik 2, Suara mendesing. Setelah pasukan 9 Nether muncul, 3 berkas cahaya melonjak saat seseorang mendarat di atas tahta di platform batu ke-9, menarik banyak pandangan. Siluet anggun itu ramping dan langsing. Dia mengenakan baju besi hitam yang menonjolkan lekup tubuhnya yang halus, dan dia mengikat rambutnya dengan santai, menampilkan persona yang gagah berani dan heroik. Kaki pucat panjang di bawah baju besinya menarik banyak tatapan panas, dan mulut beberapa orang menjadi kering saat melihat keindahan seperti itu di hadapan mereka. Wanita cantik itu memiliki sosok bertubuh besar dan fitur dingin namun elegan. Belum lagi, seorang wanita brilian yang memiliki pangkat setinggi itu akan membangkitkan keinginan orang untuk menaklukkannya. Sosok ramping ini tentu saja adalah 9 Nether. Matanya yang indah menyapu sekeliling saat dia duduk di atas tahta dengan Tang Bing dan Tang Rou di kiri dan kanannya. Mereka memiliki fitur wajah yang sama, tetapi menunjukkan sikap yang sangat berbeda, dan kedatangan mereka menjadi pusat perhatian. Haha, 9 Nether, istana 9 Nethermu akhirnya telah tiba. Saya pikir Anda telah kehilangan kesempatan Anda dan dalam hal ini, itu akan meremehkan slot yang Anda berusaha keras untuk mendapatkannya. Saat 9 Nether muncul, tawa keras dan riu terdengar dari platform batu tidak jauh. Lord Bloodhawk melihat ke arah 9 Nether. Setelah mendengar kata-katanya, dia melirik dingin ke arah Lord Bloodhawk dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak akan menyusahkan Lord Bloodhawk untuk menunjukkan kepedulian tentang masalah istana 9 Netherku. Lord Bloodhawk tersenyum saat telapak tangannya mengusap sandaran tangan tahtanya. Kilatan dingin dan menyeramkan melintas di mata merahnya. Siapapun bisa dengan jelas merasakan suasana tegang antara 9 Nether dan Lord Bloodhawk, dan semua Lord lainnya memandang dengan dingin dari pinggir lapangan tanpa niat untuk ikut campur. Di wilayah Daluo, pangkat 9 Raja tidak rendah, dan dengan pengecualian istana 9 Nether di masa lalu, kemampuan mereka setara satu sama lain, sehingga tidak ada yang mau sujud satu sama lain. Mereka juga telah bersilangan pedang untuk memperebutkan keuntungan dan sumber daya, sehingga mereka tidak asing dengan pertempuran seperti itu, dan jelas tidak cukup bodoh untuk terlibat dalam konflik seperti itu kecuali jika mereka akan terkena. Dampak secara langsung, bagaimanapun, 9 Nether tidak lagi seperti dirinya yang dulu, karena kemampuannya sekarang bisa mengintimidasi Lord lainnya. Muchen berdiri diam di depan pasukan 9 Nether. Tatapan tenangnya menyapu ke arah Istana Bloodhawk. Di atas platform batu yang luas adalah tentara yang dibalut baju besi merah darah. Aura jahat mengelilingi pasukan ini, dan mereka jelas merupakan tentara yang ganas yang mahir dalam pertempuran. Lord Bloodhawk ini mendominasi, dan dia memiliki banyak orang kuat di bawah komandonya. Di belakang Muchen, kiyusan bergumam pelan, nadanya dipenuhi dengan kebencian, dan, komandanmu, ini adalah pasukan Bloodhawk dari Istana Bloodhawk. Itu diperintahkan oleh Wu Tian dan Cao Feng. Kota-kota milik Istana 9 Nether dimusnahkan oleh mereka, dan banyak dari kota-kota ini dipaksa untuk mengubah kesetiaan mereka kepada Istana Bloodhawk. Cao Feng adalah hewan rendahan. Jika bukan karena Tuan 9 Nether kita, dia akan menjadi anjing mati, tapi sekarang dia benar-benar membantu orang lain untuk melawan Istana 9 Nether. Keparat itu, jika ada kesempatan, pasukan 9 Nether tidak akan melepaskannya. Kiyusan menggertakkan giginya, jelas marah atas pengkhianatan Cao Feng. Muchen mengangguk sedikit, ekspresinya tenang. Dia akan berbicara ketika dia merasakan dua pandangan dingin diarahkan padanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Wu Tian dan Cao Feng, yang berdiri di depan pasukan elang darah menatapnya. Ketiga pria itu melakukan kontak mata. Seringai kejam muncul di sudut mulut Wu Tian, sementara tatapan Cao Feng tetap dingin, permusuhan tampak dalam permusuhannya. Di masa lalu ketika dia berada di Istana 9 Nether, pasukan 9 Nether telah berada dalam kendalinya, dan posisi Muchen persis sama dengan sebelumnya. Jelas, 9 Nether bermaksud untuk menggantikannya dengan Muchen. Meskipun dia telah mengkhianati Istana 9 Nether dan pergi, Cao Feng masih merasa tidak nyaman. Jika Muchen telah melakukan pekerjaan yang lebih mampu daripada Cao Feng, bukankah orang lain akan mengatakan bahwa dia lebih rendah dari Muchen. Sebagai seseorang yang juga dibawa ke wilayah Daluo oleh 9 Nether, ini adalah sesuatu yang orang kecil seperti Cao Feng tidak bisa lakukan dengan berbaring. Kepribadiannya jelas mampu mengecewakan orang lain, tetapi dia tidak akan membiarkan orang lain mengecewakannya. Cao Feng menoleh sambil berbisik kepada Wu Tian, Jika ada kesempatan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak membiarkan dia meninggalkan puncak kolam emas. Haha, sepertinya kamu sangat tidak menyukai orang ini. Wu Tian tersenyum sambil menepuk bahu Cao Feng sambil berkata, pasti ada korban jiwa dalam pertempuran Golden Pool. Tidak peduli seberapa berat pukulan yang diberikan. Namun, tujuan utama kami adalah mencapai puncak. Adapun orang ini, Tuhan kita telah memerintahkan orang untuk berurusan dengannya secara khusus, jadi saya percaya dia bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk melihat Golden Pool. Petik 2 Setelah mendengar ini, Cao Feng tersenyum menyesal sambil berpikir, Oh, baiklah, ini yang terbaik. Jika orang ini bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat kolam emas, itu hanya akan menyoroti ketidakmampuannya, dan istana 9 Nether akan menjadi bahan tertawaan. Saat Cao Feng dan Wu Tian menilai Mu Chen dengan niat jahat, kiyusan memperingatkan Mu Chen dengan nada rendah, Komandan Mu, dalam pertempuran Golden Pool, kamu harus waspada terhadap dua orang ini. Mu Chen sedikit mengangguk, dia bisa dengan jelas melihat tatapan Wu Tian dan Cao Feng, seolah-olah mereka adalah kucing yang bermain-main dengan tikus. Namun, dia menyeringai, sulit untuk mengatakan dengan tepat siapa tikus dalam persamaan ini. Aroma, tiba-tiba terwujud saat Tang Bing berjalan perlahan menuju Mu Chen, matanya yang indah mengamati sekeliling. Dia kemudian tersenyum pada Mu Chen, dan senyum menawannya menarik banyak tatapan panas. Apa yang bisa saya bantu, Oh Istana Penjaga Tang? Mu Chen tersenyum menggoda, Tang Bing memutar matanya ke arah Mu Chen saat dia menjawab, Saudari 9 Nether ingin aku memberitahumu bahwa hampir 100 orang akan bergabung dalam pertempuran kolam emas, dan mereka bukan orang lemah. Mengapa peserta begitu banyak? Mu Chen bertanya dengan heran. Bukankah mereka mengatakan bahwa slot itu terbatas? Dalam pertempuran Golden Pool ini, tiga bangsawan memutuskan untuk menambah jumlah slot, sehingga para peserta tidak lagi terbatas pada orang-orang di bawah sembilan tuan, tetapi juga sekarang termasuk pasukan bawahan lainnya di wilayah Daluo. Pada titik ini, Tang Bing melihat ke arah Istana Bloodhout. Kekhawatiran terlihat di matanya saat dia melanjutkan, ini bukan kabar baik untukmu. Sejauh yang saya tahu, di antara pasukan bawahan ini, beberapa berhubungan baik dengan Istana Bloodhout, dan mereka mungkin menghentikan Anda mendekati Golden Pool untuk menyenangkan Istana Bloodhout. Petik 2, Alis Mu Chen menjadi satu. Bagaimanapun, dia sendirian, dan hanya berurusan dengan Wu Tian dan Cao Feng akan menghabiskan banyak usahanya. Jika lebih banyak orang keluar untuk membuat masalah untuknya, maka itu bisa berarti bencana. Istana Bloodhout ini memang menjijikkan. Tang Bing melihat kening Mu Chen dan sedikit menggigit bibirnya. Dia melirik platform batu di kejauhan saat dia mengertakkan gigi dan berbalik. Sister Tang Bing, apa yang kamu lakukan? Mu Chen menatapnya dengan bingung. Aku, Tang Bing tersipu saat berkata dengan lembut, aku akan mencari Zhou Yue dan memintanya untuk mengulurkan tangan untuk membantumu menyingkirkan rintangan yang mengganggu itu sehingga kamu dapat menghemat energi. Meskipun dia tidak memendam perasaan apapun terhadap Zhou Yue, dia bisa mencari bantuannya saat ini. Mu Chen tertegun. Dia melirik Tang Bing sebelum mengalihkan pandangannya. Dia berkata dengan dingin, aku tidak ingin merepotkan Nona Tang Bing. Ekspresi Tang Bing berubah saat dia menggigit bibirnya dan menatap Mu Chen, jelas merasakan dinginnya nadanya. Sejak mereka saling kenal, itu adalah pertama kalinya dia melihat sisi bermusuhan Mu Chen. Matanya dipenuhi dengan sedikit air mata, menggerakkan orang-orang yang melihatnya. Ahem, komandanmu, Sister Tang tidak berarti apa-apa. Dia hanya ingin Istana Sembilan Neter tampil baik kali ini untuk menghindari memalukan Tuan Sembilan Neter, Kiyu San buru-buru berkomentar. Dia jauh lebih tua dari Tang Bing, tapi dia sangat menghormatinya. Setelah mengatakan ini, dia kemudian menolek ke Tang Bing yang matanya sedikit merah karena air mata. Saudari Tang, Jika kamu benar-benar mendekati Zhou Yue, tidak hanya itu tidak mencerminkan dengan baik di Istana Sembilan Neter, tetapi yang lain mungkin mengatakan bahwa komandanmu harus bergantung pada seorang wanita untuk membuju orang lain untuk membantu dalam pertempuran Golden Pool belaka. Meskipun kita menyadari kemampuan komandanmu, lidah mungkin mengibas, dan gosip adalah hal yang menakutkan. Petik 2. Mata Tang Bing merah karena air mata. Karakternya yang biasanya kuat menolak untuk menunjukkan sisi lemahnya bahkan sekarang saat dia menatap Mu Chen. Saya tidak meremehkan Anda. Saya mendengar bahwa Lord Gluthauk telah melibatkan empat penguasa kelas satu untuk membentuk aliansi untuk berurusan dengan Anda, ditambah dengan Wu Tian dan Cao Feng. Tidak peduli seberapa kuat Anda, apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri tanpa cedera? Petik 2. Mata Mu Chen menyipit saat dia melirik Tang Bing. Di sini matanya masih merah karena air mata, tapi, dia memasang ekspresi keras kepala. Hatinya melembut, dan ekspresi dinginnya menjadi lebih lembut saat dia berkata dengan lembut, Sister Tang Bing, yakinlah, jika mereka benar-benar ingin menjemputku, bahkan jika aku tidak bisa meninggalkan puncak kolam emas, aku akan memastikan semuanya tinggal menemani saya. Petik 2. Suara pemuda itu tenang dan menenangkan, tetapi dibaliknya ada keganasan yang teraba dan kepercayaan diri yang tidak bisa disembunyikan. Dia tidak sombong, tapi itu juga bukan sekedar keberanian. Tang Bing menatap Mu Chen. Nada tenang pemuda itu membuatnya kehilangan keberanian untuk membalas, karena itu dia hanya bisa menggigit bibir merahnya seolah dibuli. Dengan demikian, Mu Chen dengan cepat merasakan tatapan bermusuhan diarahkan padanya, bahkan di antara pasukan sembilan neter. Ini menunjukkan bahwa Tang Bing lebih dicintai di hati pasukan sembilan neter dan jauh lebih penting dibandingkan dengan dia sebagai komandan mereka. Ahem, di hadapan tatapan mata yang semakin bermusuhan, Mu Chen terbatuk malu-malu saat dia bergumam, Sister Tang Bing, jangan seperti ini. Yakinlah, saya memiliki tulang yang kuat. Tidak mudah bagi orang untuk memukuli saya sampai mati. Petik 2. Tang Bing akhirnya tersenyum sambil memelototi Mu Chen sambil berkata, Aku tidak peduli jika kamu dipukuli sampai mati. Itu aku yang ikut campur dan mencari masalah. Saya pantas dimarahi. Petik 2. Dia tidak bisa membantu tetapi memiliki sedikit kebencian dalam nada suaranya, karena ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun seseorang berbicara dengannya dengan nada dingin seperti itu. Tang Bing berbalik untuk pergi setelah mengucapkan bagiannya. Sister Tang Bing, Yakinlah, selama aku di sini, tidak ada yang bisa mempermalukan istana sembilan neter. Mu Chen tersenyum. Tang Bing berhenti sejenak saat dia mendengus pelan, buktikan dengan penampilanmu. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan setetes cairan spiritual soverein dari saya. Petik 2. Ya, saya akan mengikuti perintah dari penjaga istana yang terhormat. Mu Chen tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Tang Bing mengerutkan bibirnya, mengabaikan Mu Chen saat dia kembali dengan langkah cepat. Mu Chen berbalik saat dia menatap platform batu tempat istana Bloodhout berada. Kilatan dingin melintas di matanya yang gelap. Karena kamu ingin bermain, aku akan bersenang-senang bermain denganmu nanti. Pertempuran mencapai puncak. Dong, dong. Ketika semangat juang yang intens di bawah langit dan bumi telah mencapai ujungnya, bel merdu berbunyi dan akhirnya bergema di seluruh cakrawala. Saat berdering, suaranya terus berlanjut di sekitar tempat itu. Di langit, beberapa sinar cahaya terkondensasi, dan beberapa ruang terdistorsi. Tiga bayangan cahaya perlahan muncul, mewakili supremasi di wilayah Daluo, Raja Condor, Raja Murid Spiritual, dan Raja Tidur yang tak terduga. Segera setelah ketiganya muncul, orang-orang yang tak terhitung banyaknya di tanah membungkuk, dan memberi hormat, mereka dengan kagum. Bahkan sembilan tuan sedikit menundukkan kepala mereka. Tiga Raja itu adalah satu-satunya yang berdiri dengan acuh-ta'acuh, di bawah langit dan bumi, status mereka tidak tersentuh. Setelah Condor King melambaikan lengan jubahnya, semua orang tiba-tiba merasakan aliran kekuatan lembut mengalir ke arah mereka, membuat tubuh mereka menjadi kaku lagi. Agaknya, aturan Daluo Golden Pool diketahui oleh kalian semua. Jadi, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Dan tidak ada yang peduli bagaimana Anda bisa mencapai puncak gunung. Di sini, hasil, bukan sarana, adalah satu-satunya hal yang penting. Petik 2, hanya ada empat tempat yang tersedia untuk masuk ke Daluo Golden Pool. Keterampilan Anda akan menentukan bagaimana Anda dapat bersaing untuk itu. Petik 2, sedikit demi sedikit, suara lama. Raja Condor menyebar kemana-mana, sementara atmosfer di bawah langit dan bumi menjadi menakutkan, dan mata banyak orang kuat yang hadir semakin tajam. Masing-masing dari mereka, yang memenuhi syarat untuk kompetisi, adalah orang yang luar biasa di klan atau kelompok mereka sendiri, dan tidak ada dari mereka yang takut menghadapi pesaing apapun. Seseorang harus menjalani pertarungan yang kejam untuk merebut empat tempat dari semua kandidat kuat ini. Waktunya telah tiba, kata Raja Murid Spiritual dingin, saat lampu di matanya berkedip. Baik Raja Condor dan Raja Murid Spiritual mengalihkan pandangan mereka pada pria yang selalu mengantuk di samping mereka. Raja Condor tersenyum, memerintahkan, Saudara Meng, tolong buka puncak kolam emas. Meskipun mereka dikenal sebagai tiga raja bersama, Raja Condor dan Raja Murid Spiritual cukup sopan kepada Raja Tidur, yang tidak akan pernah campur tangan dalam urusan internal wilayah Daluo. Mereka sepenuhnya menyadari fakta bahwa pria ini, di antara tiga raja, adalah orang yang paling dipercaya oleh penguasa wilayah. Hmm, Raja Tidur menguap, tanpa peduli bagaimana tindakan ini akan membuatnya terlihat, dan mengangguk tidak tergesa-gesa. Berdengung, masing-masing dari ketiga raja itu mulai menembakkan sinar cahaya dari tangan mereka, yang masing-masing langsung menuju ke puncak kolam emas. Setelah itu, semua orang menyaksikan bahwa ruang di sekitar puncak secara bertahap terdistorsi, tetapi kemunculan puncak itu sendiri semakin jelas dan lebih jelas. Ledakan, ketika puncak kolam emas menjadi lebih jelas dari sebelumnya, energi roh yang tak terlukiskan dan agung menyapu seluruh area, dan langit, serta bumi, tampak diwarnai dengan emas. Banjir emas yang deras mengalir dari puncak gunung yang mengjulang tinggi, membuatnya tampak seperti puncak kolam emas sebenarnya terbuat dari emas. Itu dikenal sebagai Golden Pool Torrent, kata Kiyu San, yang berdiri di samping Muchen. Ini sangat kuat dan dapat dibandingkan dengan kekuatan puluhan ribu gelombang laut yang menyapu pada waktu yang sama. Hanya kekuatan teratas di tingkat soverein yang dapat menahannya dengan susah payah. Namun, semua pendaki gunung harus bertahan dan selamat dari dampak torrent, sebelum mencapai puncak. Petik 2, Muchen menganggup, tampak serius. Dia pasti telah merasakan kekuatan yang luar biasa dari semburan emas. Kolam emas Daluo memang misterius. Dong, saat kecerahan puncak kolam emas mencapai puncaknya, ketiga raja di udara melambaikan tangan mereka secara bersamaan. Ruang di sekitarnya berdesir, sementara bel yang jernih dan merdu bergema bola balik. Semangat kegembiraan terlihat di mata semua orang. Pertandingan Daluo Golden Pool dimulai sekarang. Jagoan, jagoan, segera setelah suara dingin dari condor king keluar dari awan, banyak berkas cahaya dari energi spiritual mengalir ke langit, dan bayangan cahaya yang melimpah naik langsung dari tanah. Satu demi satu, mereka semua menuju ke puncak kolam emas, dengan amarah, dengan kecepatan kilat. Komandanmu, kali ini, semuanya tergantung padamu. Tiga yang terkuat di antara pasukan sembilan neter, Kiyusan, Beimo, dan Lanhai, memberi hormat membungkus tinju kepada Muchen dengan cara yang serius. Rumah mereka, istana sembilan neter, hampir terlupakan selama bertahun-tahun. Sekarang, apakah mereka akan membuat awal yang baik atau tidak, akan sangat bergantung pada bagaimana Muchen bisa tampil di pertandingan. Muchen tersenyum, lalu menganggup tanpa sepatah katapun. Dia berjinjit dan berubah menjadi streanger ringan, meluncur di atas cakrawala. Kemudian, di bawah tatapan banyak penonton, dia jatuh ke puncak kolam emas yang tinggi. Duduk di atas tahta berbasis teras batu, Jiu Yu menatap punggung Muchen. Tangan rampingnya menggenggam sandaran, lengan untuk sesaat. Jika kita hanya bisa melihat bagaimana Muchen bisa membuat kita takjub, maka, Sister Jiu Yu, menurutmu apakah Muchen bisa masuk ke Golden Pool? Kecemasan terlihat jelas di pipi indah Tang Rou. Semua gadis tahu bahwa pertandingan Golden Pool ini sangat penting untuk Istana Sembilan Neter. Yakinlah, Muchen tidak akan mengecewakan kita. Senyuman muncul di wajah cantik berbentuk oval Jiu Yu. Dia tampaknya memiliki kepercayaan yang besar pada Muchen. Lihat bagaimana saya akan menghukumnya jika dia gagal. Tang Bing juga menatap punggung Muchen, dengan sedikit rasa pahit dalam suaranya. Kata-kata Tang Bing membuat Jiu Yu tersenyum lagi. Di udara, ketiga raja itu melambaikan lengan baju mereka, menyebabkan serangkaian fluktuasi spasial, diikuti oleh kondensasi energi spiritual mereka. Energi itu kemudian dibentuk menjadi sekelompok kacamata ringan, di mana gambar semua orang yang memasuki puncak kolam emas dipantulkan. Ledakan, sepersekian detik setelah Muchen mendaratkan kakinya di puncak kolam emas, semburan emas yang luas dan luar biasa mengalir ke arahnya sekaligus, seolah-olah mereka akan menghancurkan segalanya, termasuk gunung, menjadi kekuatan. Di bawah dampak ini, semua orang yang belum mencapai level soverein, akan hancur berkeping-keping. Torrens emas tercermin di murid Muchen. Muchen, wajahnya, bagaimanapun, agak tenang. Dia menjentikan jarinya, yang menembakkan energi spiritual berwarna ungu yang membarai yang berputar seperti pita, menghancurkan torren itu. Berdesir, ketika retakan muncul di torren, Muchen berlari ke dalamnya, seperti hantu, lalu berlari menuju puncak dengan kecepatan penuh, mengikuti jejak retakan. Pada saat yang sama, semburan fluktuasi energi spiritual terus terlihat di mana-mana. Semua orang yang mendaki gunung berusaha sekuat tenaga untuk memecahkan torren emas dengan membakar energi mereka dan langsung pergi ke puncak. Semua orang tahu bahwa, tidak peduli seberapa cepat mereka bisa sampai di sana, hanya empat dari mereka yang pada akhirnya akan mendapatkan tempat masuk. Persaingan sengit ini berarti bahwa hampir semua orang adalah musuh. Jadi, untuk mendapatkan tempat, seseorang harus mengurangi jumlah saingannya berulang kali. Karena itu, pertandingan tersebut menunjukkan kekejamannya sejak awal. Saat beberapa pesaing mencoba untuk merobohkan torren emas untuk mencapai puncak, yang lain bersembunyi dalam kegelapan, berusaha melancarkan serangan yang cepat dan ganas. Semburan energi spiritual yang menua menyebar ke seluruh pegunungan terjal, dengan lampu berkedip dan pembunuh meraung tanpa henti. Dong, Muchen melangkah ke atas batu dengan begitu banyak tekanan sehingga segera meledak dan berubah menjadi bubuk. Tubuh Muchen kemudian terbang melewati tanah, seperti bayangan. Tapi tepat setelah dia meninggalkan area itu, ada suara yang menusuk telinga, menyerangnya dari belakang. Namun, serangan mendadak yang ditemui Muchen tidak membuatnya panik. Dia membuat serangan backhand sebagai balasannya, mengubah energi spiritualnya menjadi telapak tangan besar yang bertabrakan dengan sumber energi lain di belakang. Dong, pelepasan energi spiritual yang merajalela ini diikuti oleh erangan tertahan milik seorang pria yang terlempar ke udara oleh gelombang kejut. Pria itu kemudian ditelan oleh semburan emas, sebelum dia mundur dengan canggung, tidak berniat memprovokasi Muchen lagi. Muchen juga tidak ingin agresif. Oleh karena itu, saat dia melihat sekilas pria itu, dia juga mulai bergegas keluar sekali lagi. Hanya dalam 10 menit, Muchen sudah menghadapi hampir 10 serangan, tentu saja, semuanya acak, dan tidak ada yang sengaja dibuat untuk melawannya. Orang yang memasuki tempat ini tidak memiliki sekutu, sementara semakin banyak musuh. Yang bisa mereka bunuh, semakin banyak kesempatan yang akan mereka dapatkan. Muchen mendongak, karena dia bisa melihat bahwa sekitar 10 sosok berada di garis depan semua orang di semburan emas. Mereka adalah eselon pertama dalam pertandingan tersebut. masing-masing dari mereka adalah salah satu pesaing terkuat, dengan kekuatan yang sangat besar. Muchen tidak memeras dirinya ke dalam eselon satu, karena dia tahu bahwa menunjukkan semua kekuatannya pada saat ini bukanlah hal yang bijak untuk dilakukan. Juga, seperti yang diingatkan oleh Tang Bing sebelumnya, Lord Bluthauk telah mengirim seseorang untuk mengincarnya. Kehilangan, atau bahkan kematian, ada di depan mata, kecuali dia tetap berhati-hati. Zip, sementara Muchen tenggelam dalam pikirannya, dua bayangan cahaya bentrok satu sama lain, tidak jauh dari tempat dia tinggal. Salah satu dari mereka mengirimkan tamparan yang merobek torrens emas, lalu dengan cepat mengenai dada yang lain. Engah, darah muncrat dari mulut orang yang dipukul, saat tubuhnya terlempar ke belakang ke udara. Pria lain, yang memenangkan pertarungan, tidak menindak lanjuti, dia melirik kesekeliling dan menemukan Muchen di dekatnya. Keduanya menatap satu sama lain, tubuh mereka tegang karena waspada. Muchen dengan tenang mengamati pria ini. Meskipun penampilannya agak biasa, dia memiliki tubuh yang tinggi dan kuat yang membuatnya terlihat seperti menara besi. Matanya, bagaimanapun, penuh kehati-hatian. Pria ini memiliki kekuatan yang tidak biasa. Muchen sedikit kagum, karena dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat dan langka di tubuh pria itu, dan yang lebih mengejutkan, pria itu tampaknya bukan siapapun dari sisi sembilan tuan. Jika tidak, dia pasti berasal dari kekuatan yang berafiliasi di wilayah Daluo. Pria jangkung itu melirik Muchen, yang tampak muda, tetapi membuatnya mencium bahaya besar, karena jelas orang muda ini, yang tampaknya lembut dan tenang, menyembunyikan seekor binatang yang tersembunyi di dalam dirinya. Jadi, dia menjadi ancaman yang sangat besar. Akibatnya, pria itu mengangguk ke arah Muchen dengan ramah dan pergi ke arah lain. Dia telah membuatnya jelas, tanpa kata-kata menyampaikan pesannya, mari kita pergi tentang bisnis kita sendiri. Setelah melihat pria itu menghilang, Muchen memperlambat langkahnya. Di dalam matanya, ada perubahan ekspresi yang drastis, karena dia sekarang merasakan empat fluktuasi kekuatan yang berbahaya mendekatinya dengan cepat. Mereka yang dikirim oleh Lord Bloodhawk akhirnya datang untuk membunuhnya. Memerangi empat penguasa, banjir emas mengalir dari puncak gunung yang megah, dan seluruh dunia tampak cemerlang dengan warna kemasan. Energi spiritual antara langit dan bumi berfluktuasi dengan gelisah. Di ruang terbuka hutan yang luas, Muchen berhenti di jalurnya, wajah mudanya tenang dan tenteram dengan kilatan dingin di mata gelapnya. Dia perlahan menoleh dan mengamati sekelilingnya saat cahaya kemasan menembus area itu, menghalangi pandangannya. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan gerakan menakutkan dari empat entitas yang penuh dengan niat membunuh. Karena kalian semua ada di sini, keluarlah dan tunjukkan dirimu. Mengapa bersembunyi seperti tikus? Muchen menyeringai dingin saat dia mencemoh dengan jijik, suaranya berdering melalui hutan. Karena ini sudah empat lawan satu, jangan bilang kamu masih ingin mempertahankan wajah. Saat suara Muchen terdengar, hutan tetap diam. Namun, keheningan ini hanya berlangsung beberapa saat dan kemudian terdengar sedikit gemerisik langkah kaki. Empat sosok keluar dari dalam cahaya emas dan berdiri di jarak dekat dari Muchen. Kempatnya mengenakan jubah dengan warna berbeda, dan lambang di lengan baju mereka adalah indikator bahwa mereka berasal dari kekuatan yang berbeda. Berbeda, namun, jelas bahwa kekuatan ini memiliki hubungan dengan istana Bloodhout. Kempat orang itu hanya berdiri di sana dalam keheningan, tetapi gelombang energi spiritual yang kuat terpancar dari mereka. Bahkan bumi di bawah kaki mereka runtuh sedikit. Tatapan dingin mereka terkunci pada Muchen seperti ular berbisa. Muchen juga memusatkan pandangannya pada keempatnya dengan mata gelapnya, dan menilai dari energi spiritual yang menindas dari mereka, keempatnya berada di level penguasa kelas 1 dan telah mencapai potensi maksimum mereka. Dari segi kemampuan, mereka sebanding dengan berbagai komandan di wilayah Daluo. Lord Bloodhout memang telah menghabiskan banyak pemikiran dan usaha untuk menghadapinya. Sepertinya tidak akan mulus perjalanan untuk mencapai puncak kali ini. Tepat ketika Muchen dihentikan di bawah puncak kolam emas, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser ke kaca cahaya energi spiritual di mana dia berada, tampaknya menyadari situasinya. Ketika mereka melihat empat pria di depan Muchen, keterkejutan melintas di tatapan mereka saat gumaman dan bisikan terdengar di antara kerumunan. Keempat orang itu, tampaknya adalah pemimpin empat lembah Beimang. Dilihat dari adegannya, sepertinya mereka akan berurusan dengan komandan Istana Sembilan Neter yang baru. Heh, For Faleis Beimang tampaknya berhubungan baik dengan Bloodhout Palace. Sepertinya Lord Bloodhout telah menjelaskan bahwa dia akan menekan Istana Sembilan Neter, bahkan tidak memberi mereka kesempatan kali ini. Petip 2. Persis. Keempat pemimpin ini telah menjadi pemuasa kelas 1 selama bertahun-tahun, bahkan dibandingkan dengan komandan di wilayah Daluokami, mereka dianggap salah satu yang terbaik. Sekarang keempatnya telah membuat aliansi, saya khawatir hal-hal tidak terlihat baik untuk Muchen ini. Petip 2. Petip 2. Petip 2. Saat gumaman terdengar di dalam langit dan bumi, ada banyak pandangan yang dilemparkan ke arah Istana Sembilan Neter, beberapa dari mereka bersimpati dan menyesal, sementara beberapa senang dengan ketidakberuntungan mereka. Melihat pandangan kerumunan, Sembilan Neter tetap tanpa ekspresi, tetapi matanya menatap kaca cahaya energi spiritual, dan kilatan dingin melintas di kedalaman matanya. Di sampingnya, wajah Tang Rowe penuh dengan kecemasan, dan bahkan Tang Bing menggigit bibirnya, keringat menggenang di telapak tangannya saat dia memahami situasi genting yang dialami Muchen saat ini. Itu adalah pemimpin empat lembah Beimang, keempat bajingan itu. Aku ingat mereka, mata Sembilan Neter tertutup, dan nadanya acuh tak acuh, tapi Tang Bing bisa merasakan kemarahan halus dan niat membunuh darinya. Jelas, Lord Nine Neter sudah menyimpan dendam terhadap Four Fales Beimang. Tang Bing mengangguk setuju, jika mereka memiliki kesempatan di masa depan, yang pertama mereka tidak akan lepaskan adalah Four Fales Beimang. Sister Nine Neter, apakah Muchen akan baik-baik saja? Tang Rowe tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan cemas. Meskipun dia tahu bahwa Muchen tidak lemah, bagaimanapun juga ada empat lawan, dan masing-masing dari mereka tidak bungkuk. Sembilan Neter menatap ke arah kaca cahaya energi spiritual. Setelah melihat ekspresi tenang pemuda itu dan sikap tenang, Nine Neter tersenyum. Muchen sekarang bukan lagi bocah tidak berpengalaman yang bisa dia takuti dengan mudah di masa lalu. Dia akan menang. Nine Neter duduk di atas tahta, menyilangkan kakinya yang panjang dan ramping dengan anggun. Dia menoles sedikit, sikunya bertumpu pada sandaran tangan saat tangannya menopang wajahnya. Rambutnya diikat longgar, dan helai rambut diikat dengan santai. Keyakinan melonjak dalam tatapan liar dan liarnya. Tang Bing dan Tang Rowe saling memandang, dan meskipun mereka tidak yakin mengapa Nine Neter. Sangat percaya pada Muchen, karena kepercayaannya, emosi cemas dan tegang mereka juga mulai rileks. Di ruang terbuka hutan, kelima sosok itu jelas menjadi fokus banyak orang, tetapi mereka tidak memperhatikan itu saat niat membunuh yang halus meresap ke atmosfer. Kempat sosok itu agak kurus, dan ini terutama berlaku untuk pria yang berdiri di tengah di antara mereka. Dia tampak kurus seperti tengkorak. Matanya yang cekung berkilau menakutkan dan meresahkan seperti ular berbisa. Kamu pasti Muchen. Dia menatap Muchen, wajahnya yang kurus berubah menjadi seringai saat dia mengeluarkan senyum ganas dan berkata dengan suara parau, kamu harus berhenti di sini, karena seseorang tidak ingin kamu naik. Di sampingnya, seorang pria berpakaian hitam juga menatap dingin ke arah Muchen. Kami tidak ingin membunuhmu, karena itu pasti akan menyinggung Istana Sembilan Neter. Namun, jika Anda memilih untuk menjadi keras kepala, maka puncak kolam emas akan menjadi kuburan yang baik untuk Anda juga. Petik 2 Muchen melirik empat pria di depannya, matanya melihat ke tanah. Jika kalian berempat tidak pergi sekarang, aku khawatir kalian tidak bisa pergi lagi. Suaranya yang tenang terdengar di seluruh hutan, memukau keempat pria itu saat senyum yang meresahkan Muchen. yang muncul di wajah mereka, kilatan jahat di mata mereka tumbuh. Sungguh orang yang menarik, kalau begitu mari kita bunuh dia. Memhem, seringai kejam di wajah keempat pria itu tumbuh, dan di saat berikutnya, mereka menghilang dari tempat mereka berdiri sebelumnya. Suara mendesing. Saat mereka menghilang, ruang di sekitar Muchen memiliki gelombang fluktuasi. Saat empat hantu muncul, empat telapak tangan dewa kematian yang kurus membawa aura kematian melonjak secepat kilat menuju bagian vital Muchen. Mereka berempat tidak berniat bertarung satu lawan satu dengan Muchen. Mereka melakukan pukulan brutal bersama-sama, jelas bermaksud untuk menyingkirkan Muchen secepat mungkin. Jatuh. Pukulan keempat mendarat di tubuh Muchen seperti guntur yang menggelegar, tetapi wajah layu mereka sedikit berubah saat aura pukulan mereka melakukan kontak. Aura pukulan mereka melewati siluet Muchen. Bayangan, mata keempat penguasa itu menyipit. Kecepatan Muchen sebenarnya lebih cepat dari mereka. Ledakan, gemuruh rendah dari guntur menderu tiba-tiba saat petir menukik melewati mata keempatnya. Guntur dan kilat meledak, dan empat telapak tangan besar yang berubah dari petir mendarat di area vital punggung keempat. Serangan balik ini sangat aneh, bahkan menyebabkan empat wajah soverein yang berpengalaman menjadi muram. Mereka melambaikan lengan jubah mereka dengan tergesa-gesa saat energi spiritual agung mereka membentuk layar energi spiritual di belakang mereka sebagai bentuk pertahanan. Ledakan, telapak tangan besar petir menerobos layar energi spiritual dengan satu pukulan, tetapi pada saat pertahanan ini, keempat sosok itu bergerak dan menghindari serangan brutal dengan gesit. Keempat pria itu mundur dengan cepat saat wajah kurus mereka menjadi semakin serius, dan niat membunuh tumbuh di mata mereka. Kamu memiliki reaksi yang cepat di sana. Petir mengembun di udara saat mereka bergabung menjadi sosok mucen. Dia bersinar dengan megah, tubuhnya seluruhnya perak, jelas merupakan hasil dari mendorong fisik dewa petir ke potensi maksimumnya. Dia melirik keempat pria itu dan tersenyum keheranan. Setelah mengaktifkan fisik dewa petir, kecepatannya telah mencapai tahap yang sangat cepat, tetapi keempat pria itu masih bisa menghindari serangannya, membuktikan bahwa naluri tempur mereka tidak lemah. Keempat Sovereins menatap mucen dengan tatapan dingin. Saat mereka menarik nafas dalam-dalam, tangan mereka tiba-tiba tergenggam, dan kemudian pada energi spiritual yang tajam mengamuk yang terlihat jelas bahkan dengan mata telanjang. Lingkaran energi spiritual berkecamuk dalam hirup pikuk saat empat bayangan besar terbentuk dengan cepat di sekitar keempat pria itu. Tubuh langit kayu layu, mendampingi suara-suara dingin yang menggelegar dan bayangan di sekitar keempat pria itu berkumpul, berubah menjadi empat bayangan besar yang identik. The Soverein Celestial Body yang dibudidayakan keempat pria itu berasal dari asal yang sama. Empat benda surgawi yang berdaulat mengjulang tinggi di langit dan bumi seperti raksasa, dan berwarna hitam ke abu-abuan. Dari jauh, itu tampak seperti kayu layu yang berdiri tegak, dan aura kematian terpancar dari mereka. Saat empat badan surgawi berdaulat bernapas, energi spiritual mereka berubah menjadi badai yang mengamuk dan melolong di langit dan bumi. Auranya yang menakutkan menyebabkan kekuatan teratas di seluruh puncak kolam emas terlihat dengan sungguh-sungguh dengan keheranan. Karena kamu menolak untuk mengambil jalan keluar yang mudah, serahkan hidupmu. Empat badan surgawi yang berdaulat memelototi Muchen dengan amarah yang mematikan, dan suara mengerikan mereka yang menakutkan bergemuruh di langit dan bumi saat telapak tangan mereka yang besar memberikan pukulan langsung, menutupi matahari dan menyelimuti gunung dan hutan. Ledakan, bumi mulai runtuh bahkan sebelum pukulan dari telapak tangan besar itu mendarat. Meskipun tubuh surgawi kayu layu tidak berada dalam jajaran 99 tubuh surgawi berdaulat, empat dari mereka yang muncul pada saat yang sama masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Energi spiritual yang sangat menindas turun dari langit saat tubuh Muchen didorong ke bawah ke tanah. Dia mengangkat kepalanya, dan telapak tangan besar hitam ke abu-abuan yang menyelimuti tercermin di mata gelapnya saat seringai dingin muncul di wajahnya. Memutar satu tangan dan mengepalkan yang lain, ruang di belakang Muchen mulai berputar dan berubah saat laut berdaulat muncul dengan suara gemuruh. Tiba-tiba, suhu di langit dan bumi meningkat pesat saat berbagai warna melintas di matanya. Aku takut orang sepertimu tidak layak untuk mengambil nyawaku. Pemuda itu berdiri tegak seperti tombak, suara dinginnya bergemuruh menembus langit. Halilintar brutal berarti, ledakan, ruang di belakang Muchen berputar dengan keras, dan di dalam ruang yang terdistorsi ini, laut berdaulat yang luas meraung. Energi spiritualnya yang agung kemudian melonjak keluar, sepenuhnya melawan tekanan yang menindas. Muchen mengangkat kepalanya, cahaya dari empat telapak tangan besar terpantul di matanya. Tangannya menyulap segel, cahaya spiritual cemerlang melonjak keluar di dalam tubuhnya, dan di seberkas cahaya itu, auman naga bergemuruh. Jatuh, empat telapak tangan besar jatuh, secepat kilat, menuju ke tempat Muchen berdiri. Bumi bergetar, sebelum retakan besar menyebar luas di seluruh tanah, menyebabkan tanah runtuh. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada kaca cahaya energi spiritual, saat mereka berpikir, komandan istana sembilan neter yang baru harus dilakukan pada saat ini. Aliansi dari empat penguasa kelas satu yang paling kuat, bagaimanapun, tidak bisa diremehkan. Ekspresi nine neter tetap tenang, sementara Tang Bing dan Tang Rou memucat. Empat benda langit soverein berdiri tegak di langit dan bumi, saat mereka menatap tanah yang runtuh. Namun, ekspresi mereka berubah ketika mereka tidak melihat tanda-tanda Muchen. Hati-hati, keempatnya berteriak, mengaung. Namun, saat mereka berteriak, ruang di belakang mereka tiba-tiba terkoyak, saat siluet naga, yang telah terbentuk dari cahaya Buddha, melonjak keluar dari dalam celah ruang. Ekspresi empat penguasa berputar, saat teror melintas di mata mereka. Dengan kemampuan first grade soverein, bagaimana mungkin Muchen melakukan manuver celah spasial. Itu hanya prestasi yang mampu dilakukan oleh orang-orang, yang telah melampaui penguasa kelas lima. Namun, Muchen jelas tidak bermaksud memberikan penjelasan atas pertanyaan mereka. Naga itu melonjak keluar dari celah spasial, berubah menjadi sosok ramping, saat cahaya berkilauan di seluruh ruang. Dia menyulap segel dengan ekspresi dingin, saat raungan naga dan gajah bergemuruh di dalam laut yang berdaulat. Ledakan, dua sinar cahaya tak terbatas, satu ungu dan satu hitam, melonjak keluar dari laut soverein. Mereka secepat petir, dan berubah menjadi naga ungu besar dan gajah hitam. Muchen mengatupkan kedua tangannya, saat api ungu yang mengelilingi naga ungu dan guntur hitam yang mengelilingi gajah guntur berbenturan dengan keras. Energi spiritual yang menakutkan meledak, menyebabkan empat benda langit soverein menghilang. Suara mendesing, tangan Muchen sedikit gemetar, ekspresinya muram. Segel itu berubah dengan kecepatan yang memusingkan. Dalam hirup pikuk energi spiritual, sebuah cakram gajah naga sekitar beberapa kaki mengembun dan muncul. Piringan itu berwarna ungu dan hitam, dan ada pola naga dan gajah yang berdiri dengan anggun di atasnya. Kemudian, gelombang energi spiritual mengerikan yang tak terlukiskan terpancar, menyebabkan ruang itu meledak menjadi celah-celah kecil. Bunuh dia, keempat pemimpin Beimang menyadari kekuatan mengerikan yang dimiliki Dragon Elepandis, dan hati mereka tenggelam dalam ketakutan saat mereka berteriak. Jari-jari kayu layu, keempatnya meraung secara bersamaan, saat energi spiritual yang sangat besar mengamuk, berubah menjadi empat berkas cahaya energi yang menyerupai kayu layu. Energi spiritual melonjak menuju Muchen dengan kecepatan secepat petir. Saat Muchen mengangkat pandangannya, batu api dingin melintas di matanya yang gelap, dan segel yang berubah membeku. Cakram gajah naga, jari rampingnya menunjuk ke udara, saat cakram gajah naga berubah dan membumbung keluar sebagai seberkas cahaya. Dimanapun cakram itu menembus, jejak panjang muncul, saat ruang itu robek. Serangan dari kedua belah pihak melonjak melalui cakrawala dan bertabrakan dengan keras, saat kerumunan menyaksikan. Ledakan, badai energi spiritual berkecamuk dengan dahsyat, yang semuanya bisa terlihat dengan jelas. Saat hutan di bawah hancur seketika, energi spiritual yang liar dan tak tertandingi mengikis satu sama lain terus-menerus. Mu Chen itu benar-benar memblokir serangan dari empat penguasa. Beberapa tersentak kaget, karena di mana hirup pikup energi spiritual menyapu, berkas cahaya ungu dan hitam tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Mu Chen ini memang memiliki cara yang ampuh. Untuk menjadi komandan baru Istana Sembilan Neter, dia memang tidak sederhana. Petik 2.2, Mu Chen memblokirnya, kejutan melonjak di tatapan Tang Bing dan Tang Rou. Kalian berdua telah meremehkan Mu Chen. Sembilan Neter tersenyum, karena dia telah merasakan kekuatan dari Sembilan Naga Sembilan Gajah Art secara langsung, dan jika empat orang sebelum dia berpikir bahwa ini bisa menahan serangan Mu Chen, mereka terlalu naif. Jatuh. Sama seperti pikiran ini melintasi hati Sembilan Neter, cahaya ungu dan hitam yang menyilaukan meledak di langit, saat api ungu dan guntur hitam meresap ke tempat-tempat benturan, menyebabkan empat jari besar yang menyerupai kayu layu meledak dan hancur berkeping-keping. Semua ini terjadi semudah mematahkan cabang mati dari pohon, menyebabkan mata banyak orang membelalak karena terkejut. Mundur. Teror melonjak di mata keempat pemimpin Beimang, saat mereka berteriak dengan tergesa-gesa. Empat benda langit Soverein mundur, dalam jarak seribu kaki berkedip dengan gerakan kaki mereka. Mu Chen menatap empat sosok yang buru-buru mundur, seringai dingin muncul di wajahnya. Jika kekuatan Sembilan Naga Sembilan Gajah Seni terbatas pada ini, itu tidak layak mendapatkan peringkat seni ilahi sempurna. Suara mendesing. Dengan jentikan jari-jarinya, nyala api ungu yang mengamuk dan guntur hitam memadat dan menyatu, saling terkait seperti dua berkas cahaya. Kemudian, dengan suara gemuruh, mereka menghilang di dalam langit dan bumi. Dalam sekejap, itu muncul di hadapan Soverein, yang paling kurus, dan wajahnya berubah ketakutan, saat dia menyadari dia telah menjadi target Mu Chen. Daripada melukai sepuluh jari, mematahkan satu jari sepenuhnya akan menghasilkan lebih banyak kerusakan. Meskipun Sembilan Naga Sembilan Gajah Seni Mu Chen sangat kuat, bagaimanapun juga, budidayanya masih dangkal, jadi tidak mungkin untuk mengalahkan keempat penguasa dengan mudah, tetapi itu cukup untuk mengalahkan satu. Teknik Kayu Layu, Soverein yang kurus meraung, saat pola layu menyebar di tubuh surgawi Soverein. Melihat dari jauh, itu tampak seperti kayu layu yang berdiri tegak di dalam langit dan bumi. Ledakan. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan hal itu, karena api ungu dan sinar cahaya guntur hitam berubah menjadi naga ungu dan gajah guntur, bertabrakan dengan benda langit Soverein besar-besaran dengan keras, dengan cara brutal yang mengancam kehancuran total. Jatuh. Pada saat tumbukan, gelombang kejut yang mengerikan berkecamuk, seperti letusan gunung berapi. Kemudian, tubuh surgawi berdaulat kayu yang layu hancur dan meledak. Sosok yang menggelepar keluar, darah mengalir deras saat dia jatuh dengan keras, tabrakan itu menyebabkan lubang besar yang dalam di tanah. Setelah benturan, napasnya lemah, karena dia jelas terluka parah, sampai diambang kematian. Hahaha, kerumunan tersentak, karena tidak ada yang membayangkan bahwa, dalam beberapa saat, Muchen akan mengalahkan penguasa, yang bisa menggunakan benda langit Soverein. Kakak layu, tiga penguasa yang tersisa terkejut ekspresi, sebelum mata mereka bersinar dengan niat membunuh yang tumbuh, dan mereka menatap Muchen, seolah-olah mereka ingin melahapnya. Kami akan menghancurkanmu. Ketiga pria itu meraung, saat benda langit Soverein besar melonjak menuju Muchen, energi spiritual di dalam langit dan bumi bergetar dan mengamuk dengan tinju mereka. Mengaktifkan, mata gelap Muchen masih dingin, saat dia melihat ketiga pria itu menyerang lagi. Mengangkat tangannya, dia menyaksikan hutan di bawahnya runtuh, dan arah spiritual yang dibentuk oleh tiga teratai hitam muncul. Membantai arah spiritual teratai iblis, segel Muchen berubah, ketika tiga teratai hitam melonjak dan bergabung bersama berturut-turut, membombardir benda langit Soverein dengan keras. Ledakan, seberkas cahaya hitam menyebar seperti tetesan tinta, dan benda langit Soverein yang menyerupai kayu layu menjadi hitam, seperti batu dingin, lalu meledak, hancur dengan retakan. Menyembur, saat benda langit penguasa dihancurkan, penguasa jatuh, darah menyembur keluar, mengungkapkan tingkat keparahan lukanya. Kedua benda langit Soverein yang bergegas keluar tiba-tiba berhenti, ketakutan melonjak di mata mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana mereka menderita korban yang begitu besar hanya dalam beberapa menit. Tentu saja, mereka tidak hanya tidak memahami ini, tetapi bahkan kerumunan, yang telah menonton pertempuran, tercengang, dan mereka hanya bisa menatap dengan kaget. Kekuatan Muchen tampaknya, paling banter, setara dengan empat pemimpin. Namun, mengapa kekuatan tempurnya begitu menakutkan, sehingga dia bisa memusnahkan dua orang hanya dalam beberapa saat dalam dua putaran. Di langit, kedua penguasa tidak berani mendekat, karena mereka tidak tahu trik lain apa yang disembunyikan pemuda itu di balik lengan. Bajunya, jika sejarah terulang kembali, kedua orang itu, yang telah pergi sebelumnya, akan bertindak sebagai peringatan mereka. Mundur, tatapan mereka berkedip-kedip, dan mereka meraung. Kedua gerakan, yang digunakan Muchen untuk dengan mudah mengalahkan penguasa sebelumnya, terlalu pencegah, dan mereka benar-benar ngeri. Kedua benda langit Soverein mundur, kehilangan keinginan mereka untuk bertempur sepenuhnya. Aku khawatir sudah terlambat untuk pergi sekarang. Setelah melihat dua sosok yang mundur, Muchen mengejek dengan dingin. Karena dia telah bergerak, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Selain itu, ini bukan akademi spiritual surga utara, jadi terlalu lembut dan ragu-ragu adalah pemikiran yang sangat bodoh. Dia menyulap segel sekali lagi, saat seberkas cahaya melonjak keluar dari mahkotanya dengan keras, dan pagoda meraung dan meluas, menjebak dan menekan benda langit Soverein ketiga di dalamnya. Di atas pagoda, seekor naga emas meraung, saat api kemasan melonjak. Dalam beberapa saat, benda langit Soverein ketiga terbakar abis, dan sesosok tubuh hangus jatuh tak berdaya, dengan sedikit jejak kehidupan. Penguasa lain telah dikalahkan, pemimpin terakhir sekarang ketakutan karena akalnya, saat dia bergegas melarikan diri dengan putus asa. Dari kejauhan, sepertinya raksasa telah bergegas ke puncak Golden Pool, karena dia tidak berani tinggal sama sekali. Muchen melihat sosok yang sangat melarikan diri, dan tidak mengejarnya, melainkan hanya menghela nafas lega. Terus-menerus menampilkan tiga kartu as di lengan bajunya telah membuatnya lelah, dan dia hampir tidak bisa menahannya, karena sebagian besar energi spiritual di laut berdaulatnya telah habis. Namun, dia sangat puas bahwa dia bisa mengalahkan tiga penguasa kelas satu dengan kecepatan yang begitu cepat. Sosoknya turun perlahan dari udara, matanya yang gelap menyapu beberapa area, saat sosok itu mundur dengan tergesa-gesa, tidak berani menunjukkan niat bermusuhan. Muchen mengabaikan mereka, saat dia terbang menuju puncak Golden Pool, berpikir bahwa tidak ada yang berani mengacaukannya sekarang. Di bagian bawah Golden Pool Peak, banyak orang menatap sosok yang bepergian dalam kaca cahaya energi spiritual. Keributan di langit dan bumi menjadi sunyi, dan keterkejutan terukir di wajah semua orang. Mereka sekarang telah menyadari trik menakutkan di lengan baju baru Komandan Istana Sembilan Neter sebagai satu lawan empat, dengan yang satu membunuh tiga, pasti hasil yang harus ditakuti. Di langit, tiga raja menatap siluet pria muda di layar energi spiritual, keheranan berkedip di mata mereka. Bahkan raja tidur yang tak terduga telah membuka matanya. Pemuda ini, sama sekali tidak sederhana.